Perseteruan antara kader Partai Demokrat terus berlanjut. Sampai saat ini, keduanya memiliki masing-masing Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Muldoko versi KLB. Mereka proses seling adu legalitas ke pengurusan ke Keman Kumhal. Dewan Pimpinan Jabang Partai Demokrat Kabupaten Sumedep, Jawa Timur menolak dengan tegas hasil dari Kongres Luar Biasa yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Yang menghasilkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Berlambang, Mersi itu. Mereka menilai bahwa KLB tersebut sudah melanggar ADART, karena yang hadir di sana justru kader abal-abal tidak punya hak suara. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedep Indra Wahyudi mengatakan, Muldoko sebelumnya belum mengantongi sebagian dari anggota kader demokrat, namun secara tiba-tiba disahkan sebagai Ketua Umum melalui KLB. Bagi saya KLB ini kan jelas melanggar ADART, ingkonstitusional, karena mengapa satu, kita melihat bahwa harusnya kan yang hadir ini kan perwakilan dari masing-masing DPC dan DPD. DPD kurang lebih sekitar 34 orang, kemudian DPC itu hampir ada sekian ratus, bahkan sekian tiga orang. Kita DPC temukan semuanya itu kompak dari seluruh pengurus kader, simpatisan, fraksi, semuanya satu suara untuk kemudian menolak terkait dengan upaya KLB atau budeta terhadap penggulingan mas AHY dari Ketua Umum Saha. Pihaknya berharap dan mengajak kepada kader Partai Demokrat untuk tetap solid dan setia pada pimpinan AHY dari hasil Kongres V di Jakarta, serta berjuang kembali demi kejayaan Partai Berlambang Merzi.